Sialam selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara, di ralat nama saya bukan Mauli Pohan, tapi Bambang Witte, Pak Mauli Pohan yang duduk di depan sini. Sama seperti Pak Sadikun, saya hanya pemain cadangan, jadi oleh karena pembinaan kami tidak bisa hadir dalam pertemuan ini, maka beliau mengutus kami untuk hadir sebenarnya, jadi tidak ada tugas untuk menyampaikan sesuatu untuk kita di dalam forum ini. Tetapi kemarin Pak Isak menyampaikan, ya kalau Bapak tidak diberi mandat untuk itu, kesaksian saja, jadi siang ini saya hanya seiring saja pelayanan kami di bala keselamatan dan saya yakin bahwa sebagian besar diantara kita tidak kenal bala keselamatan, karena ketika kami datang banyak yang bertanya siapa itu, bagaimana gitu ya, jadi hanya sebagian kecil saja yang kenal dengan bala keselamatan, jadi tidak ada salahnya kalau siang ini juga saya memperkenalkan pelayanan kami. Sebelumnya saudara-saudara saya ingin membacakan sebuah tulisan yang ditulis oleh pembangun kami, William Wood, demikian. Selama masih ada jiwa-jiwa yang terperangkap dalam dosa tanpa terang ilahi, selama masih ada wanita yang meratap dan anak-anak yang kelaparan, selama masih ada pria dan wanita keluar dan masuk penjara, pemabuk dan wanita malang yang hidup terlunta-lunta di tepi jalan, aku akan terus berjuang dan berjuang sampai titik darah yang terakhir. Saudara-saudara tulisan inilah yang terus menginspirasi dan juga memotivasi umat bala keselamatan secara umum di dalam tugas pelayanannya yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Nah apa itu bala keselamatan? Bala keselamatan itu adalah bagian dari gereja Tuhan di muka bumi ini, bagian dari gereja Kristen yang universal, di mana Kristus adalah kepala gerejanya. Bala keselamatan didirikan oleh William Wood pada tahun 1865 dengan nama pertama Missy Kristen atau The Christian Mission di kota London, Inggris bagian timur, London timur Inggris. Gerakan ini lahir sebagai jawaban pada waktu itu oleh karena sebagaimana tulisan yang di awal yang saya sudah sampaikan adalah akibat dari revolusi industri maka masyarakat tidak siap menerimanya, terutama kaum marginal. Jadi banyak orang tidak dapat pekerjaan, datang ke kota menjadi pekerjaan tetapi dengan gaji yang murah, kemudian mereka menjadi pemabuk, wanita-wanita terlantar, dan banyak di antara mereka menjadi wanita tunasusila, dan tidak ada yang mengurus mereka waktu itu. Maka William Wood terpanggil untuk melaksanakan misi Tuhan keluar dari gereja seperti yang disampaikan oleh pembicara kemarin. Jadi William Wood ini adalah seorang pendeta di sebuah gereja besar, sebenarnya dia cukup nyaman jadi tidak perlu keluar, cukup melayani umatnya yang ada. Tetapi ketika melihat keadaan dan situasi ini maka dia keluar dan memulailah gerakan ini. Dan pada tahun 1878 gerakan ini kemudian berganti nama menjadi The Salvation Army atau bala keselamatan hingga sekarang ini. sistemnya menggunakan sistem militer Inggris. Jadi tidak full seperti militer tetapi sistemnya diambil dari militer. itu sebabnya bala keselamatan mungkin sangat unik dibandingkan gereja-gereja lain. Kami menggunakan kepangkatan-kepangkatan seperti ini. Ya kalau anggota atau umat itu disebut sebagai prajurit. dan pelayan-pelayan gereja kita sebut Sersan. Tetapi hamba-hamba Tuhannya atau pendetanya itu berpangkat perwira. Mulai dari letnan, kapten, mayor, letnan kolonel, kolonel, komisioner. Dan pangkat yang tertinggi itu adalah jenderal. Itu hanya satu yang aktif, jenderal yang berkedudukan di London. Jadi beliau memimpin bala keselamatan sedunia. Bala keselamatan saat ini saudara-saudaraku melayani di 132 negara. Jadi pelayanan yang cukup luas. Dan dibagi menjadi lima zona. Dan Indonesia masuk di dalam zona Pasifik Selatan dan Asia Timur. Saudara-saudara bala keselamatan di Indonesia itu lahir atau mulai melayani pada tahun 1894. Tepatnya tanggal 24 September 1894. Dimulai oleh dua orang opsir dari atau pendeta bala keselamatan. Pendeta itu kami sebut sebagai opsir ya. Panggilannya sehari-hari. Dimulai pada tahun 1894 oleh dua orang perintis dari negeri Belanda. Yaitu Jakob Brower dan Insaik van Emery. Oleh pemerintah India Belanda pada waktu itu mereka diminta untuk memulai pelayanan di sebuah desa kecil. Di desa Sapuran namanya di kota Purworejo, Jawa Tengah. Tetapi oleh karena kemudian terjadi pandemi di kota Semarang. Maka pelayanan di desa Sapuran ini dipindahkan ke Semarang. Di Semarang itulah dimulainya pelayanan di bidang kesehatan dan sekaligus di bidang sosial. Oleh bala keselamatan. Itu kira-kira terjadi pada tahun 1900. Tepatnya saya yang kurang ingat. Tapi kira-kira demikian saudara-saudaraku. Jadi Apa yang dicanangkan oleh pendiri kami, pembangun kami itu terus Yang memotivasi kami dan menginspirasi kami pelayanan di bidang kemanusiaan. Itu sebabnya bala keselamatan di dunia ini selalu dikenal dengan pelayanan sosialnya, sosial kemasyarakatan. Adapun visi kami atau pernyataan misi kami adalah sebagai berikut saudara-saudara. Di sini juga dari pernyataan misi ini juga menggambarkan komitmen kami kepada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Bala keselamatan adalah gerakan internasional dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gereja Tuhan yang universal. Berita yang disampaikan berdasarkan Alkitab, pelayanannya dimotivasi oleh kasih Allah, tugas panggilannya adalah mengabarkan Injil Yesus Kristus dan menolong sesama dalam kebutuhan tanpa diskriminasi. Itu adalah statement misi kami. Jadi pelayanan selalu tanpa diskriminasi. Motivasi kami adalah karena kasih Allah. Allah yang telah mengasihi kita, maka kita wajib mengasihi sesama kita. Sebagai moto dari pelayanan ini adalah heart to God, hand to man. Hati kepada Allah, tangan kepada sesama. Jadi wujud tadi iman yang harus dipraktekkan. Seperti pernyataan Jakobus. Hati kepada Allah, tangan kepada sesama. Dari moto ini kemudian muncullah gerakan yang disebut dengan gerakan 3S di dalam bala keselamatan. 3S ini dari bahasa Inggris yaitu sup, sup dan soul. Sup, sup dan soul. Bahasa Inggris diterjemahkan menjadi sup, sabun, literalnya, kemudian jiwa. Jadi prinsipnya begini saudara-saudara. Orang tidak akan pernah menerima Injil karena pelayanan kita tadi kepada yang termarginal tadi ya. Kalau perutnya lapar, jadi perutnya dulu harus diisi. Seperti siapa kemarin sampaikan, tadi pagi ya. Jadi kalau perut, Pak Bambang, kebetulan sama namanya. Jadi kalau perut ini sudah kenyang, sudah cukup makan, dia cukup sehat, dia bisa cukup bekerja. Tidak memikirkan hal-hal yang lain. Tapi tidak cukup sama perut, saudaraku, tapi juga harus dipelihara kesehatannya. Itu dari kata sop, sabun. Barulah orang yang demikian bisa diinjili dengan baik. Jadi saudara-saudara, kemanapun biasanya balas selamatan melayani, pelayanan itu selalu dimulai dari pelayanan atau kegiatan sosial terlebih dahulu. Menyentuh kepada kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan itu sebabnya sampai sekarang ini balas selamatan dikenal sebagai salah satu denominasi gereja yang melayani di bidang sosial dan juga kemanusiaan. Nah sebagai bentuk dari pelayanan sosial ini saudara-saudara, maka tidak hanya seperti membagi makanan kepada masyarakat di jalanan, itu adalah hal yang sering dilakukan juga. Tapi kadang-kadang kalau sekarang ini kalau melakukan seperti itu banyak tantangan, banyak orang curiganya gitu ya. Kasih makanan ini, ngapain gitu ya. Ya memang sih ujung-ujungnya sih kita ingin mengabarkan Injil, tapi kan tidak selalu seperti itu. Jadi banyak program yang kami lakukan di samping seperti itu. Nah pelayanan yang masih tetap dilakukan dalam kelembagaan yaitu mendirikan yayasan atau panti-panti asuhan. Di Indonesia kami punya 15 panti asuhan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia ini. Sayangnya kami di Jayapura ini hanya kecil saja, ada sahabat saya Pak Yotam tidak ada di sini. Tadi saya lihat dia ada di atas sana, dialah penanggung jawab pelayanan di sini. Kami juga sudah mendorong beliau untuk bergerak di bidang ini. Pak Lipius juga sudah sampaikan kalau balak selamatan mau kami siap dan kami sudah memikirkan hal itu. Mudah-mudahan bisa dilakukan pelayanan itu. Jadi sementara ini kami ada melayan 15 panti asuhan di Indonesia ini yang terus beroperasi sampai sekarang. Sejak India-Belanda dulu sampai dengan sekarang ini panti ini masih terus melayani. Walaupun kebijakan pemerintah sekarang ini menghendaki supaya orang-orang itu atau anak-anak kita yang terlantar itu dikembalikan kepada keluarganya. Apalagi dengan undang-undang pelindungan anak yang sekarang sangat ketat ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengasuh-pengasuh kami di lembaga-lembaga sosial kami. Karena apa? Kalau dulu misalnya ya kalau hanya sekedar jewer telinga anak-anak itu hal yang biasa. Kadang-kadang kalau saking gramnya kita beberapa nakalnya itu anak-anak kita jewer telinganya itu hal yang biasa. Kalau sekarang mereka bisa mengadu ya gara-gara hanya pegang telinga belum tentu juga menjewer gitu ya. Jadi itu tantangan itu sebabnya Ibu Hari Hati seringkali dipanggil oleh Bala Selamatan untuk memberi apa namanya bimbingan kepada pengasuh-pengasuh kami. Agar jangan sampai kepada menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam pelayanan ini. Di samping itu saudara-saudara kita juga tetap memiliki pelayanan apa yang disebut dengan emergency service. Pelayanan tanggap darurat terhadap bencana-bencana yang kita ketahui bahwa negara kita ini adalah lumbungnya bencana. Saya di Palu waktu saya mendapat tugas sebagai gembala di gereja kita pas sedang ada acara begini terjadi gempa besar. Yaitu tanggal bulan September ya 28 September tahun 2018. Jadi saya termasuk salah satu alumni gempa Palu karena saya sempat pingsan di depan gereja. Karena pintu gereja tidak bisa saya buka peserta yang hadir mungkin sudah tidak sabar mendorong saya dan terlemparlah di teras gereja. Ya kebetulan gereja kami ada ruangan gereja ada di lantai dua jadi saya terlempar dan pingsan. Menurut mereka saya pingsan tapi saya kok masih mendengar orang berteriak-teriak ketakutan turun dari gereja. Dan syukurlah saya selamat sehingga bisa ada di sini. Dan waktu itu memang sedang hangat-hangatnya ada pejabat negara kita yang mengatakan dia benjol besar di kepalanya. Benjolnya yang di karang-karang itu tapi saya memang benar-benar benjol besar begini. Saking besarnya itu karena benturan yang keras. Ada beberapa jemaat kami waktu itu yang juga terkena tsunami dan tidak ketemu sampai sekarang. Dan syukurlah ada banyak saudara-saudara yang membantu kami. Walaupun kami dalam situasi sulit begitu kami juga bisa bergerak melayani sesama. Dan merangkul beberapa saudara-saudara kita yang datang dan bekerja bersama-sama. Salah satu diantaranya tadi dari Indonesia cerdas. Waktu itu membantu kami. Ya haleluya pak. Kenal dengan Ibu Santi barangkali Bapak ya. Nah itu istri saya pak. Ya jadi istri saya paling gesit ya. Karena kebetulan dia tidak ada di situ, tidak ada di palu pada waktu terjadi gempa. Dia ada di Makassar. Jadi dia selamat. Jadi dia bisa mengkoordinir keadaan. Sementara saya masih traumanya besar. Karena goyang sedikit saja rasanya setahun baru hilang itu. Trauma itu ya. Dari gereja GKI, dari berbagai macam lembaga datang. Lembaga Alkitab. Hampir membantu kami dan bekerja bersama-sama dengan kami untuk tanggap bencana ini. Nah saudara-saudara sebenarnya tanggap bencana yang terbesar yang pernah kami lakukan yaitu ketika terjadi gempa atau tsunami Aceh. Kami bekerja sama dengan Lions Club Hong Kong. Waktu itu kalau tidak salah kami membangun sekitar 2.500 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh. Itu salah satu pelayanan tanggap bencana terbesar yang pernah kami lakukan. Dan kemudian yang kedua pada waktu terjadi gempa di Palu. Dan kebetulan gempa di Palu itu 80 persen yang menjadi korban adalah umat bala selamatan. Karena Palu, Kabupaten Donggala dan wilayah Sigi, Kabupaten Sigi itu 75 persen orang Kristen yang disitu adalah umat bala selamatan. Jadi memang ya puji Tuhan juga. Jadi ketika kita menolong orang, orang banyak juga menolong kita. Jadi saudara-saudara dan banyak lagi kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang kami lakukan. Di samping tadi Pantiasuan kami ada punya satu lembaga sosial yang cukup unik sebenarnya di tanah air ini. Yaitu perumahan ibu dan anak. Jadi perumahan ini dikhususkan bagi ibu-ibu yang kena tabrak lari. Jadi entahkah keluarganya tidak menerima mereka. Karena itu masih muda-muda. Kadang-kadang masih SMP kelas 3. Ada juga yang sudah mahasiswa memang. Itu letaknya di Surabaya kalau bapak ibu ingin berdatang di belakang tunjungan plasa. Di situ namanya perumahan ibu dan anak matahari terbit. Nah di situ banyak ibu-ibu tadi yang tidak dikendaki kemudian dirawat oleh bala selamatan sampai mereka melahirkan. Kalau orang keluarganya mau menerima bayinya disilahkan dibawa pulang. Tapi kalau tidak itu menjadi tanggung jawab bala selamatan sampai dia bisa bekerja. Jadi benar-benar anak bala selamatan. Jadi kalau bapak ibu mau mengadopsi anak gak usah cari jauh-jauh. Hubungi aja kami, nanti kami bawa ke sana silahkan. Tapi bukan seperti memilih barangnya. Kasian itu anak-anak. Kasian anak-anak. Ini kok saya tidak diambil, kok yang di sana diambil. Ada banyak sekali anak-anak. Jadi kalau mereka tidak diambil oleh keluarga, tidak ada yang mengadopsi. Maka itu menjadi tanggung jawab bala selamatan. Dan banyak anak-anak itu yang namanya anak-anak tertolak. Baik dari sejak kandungan sampai dia lahir dan besar. Memang harus mendapat perhatian yang sangat khusus untuk mereka. Dan ini juga perlu bimbingan pengasuh-pengasuh itu. Tadi makanya saya sampaikan Ibu Haryati dan saudara-saudara yang lain. Banyak kali membantu kami untuk mendidik pengasuh-pengasuh kami bagaimana supaya mereka bisa mengasuh anak-anak yang terbuang ini. Yang tidak dikehendaki, kehadirannya pun tidak dikehendaki, apalagi kehidupannya. Bahkan negara pun kadang-kadang melupakan mereka. Untuk mengurus akte lahirnya pun masih ditanya siapa orang tuanya. Loh mereka orangnya tidak punya orang tua. Kalau dibilang bala selamatan, ini bala selamatan apa? Kan lembaga, bukan orang tua kandung. Orang tua kandungnya tidak mengakui mereka sebagai anak. Sudah-sudah ada banyak diantara mereka itu seperti itu kasusnya. Jadi memang tantangan juga melihat keadaan yang seperti itu. Itulah beberapa mengenai pelayanan kami di bidang kesehatan. Nah pelayanan di bidang sosial, saudara-saudaraku. Nah pelayanan kesehatan ini, syukur puji Tuhan sampai dengan sekarang ini walaupun dalam situasi yang berat, situasi apa namanya keadaan yang berat. Pelayanan di bidang kesehatan juga tetap berjalan. Ini merupakan sebenarnya sekali lagi kemarin ada yang bertanya apakah rumah sakit yang dikelola oleh bala selamatan itu berdiri sendiri atau bagaimana. Sebenarnya ini semua adalah ladang misi. Jadi rumah sakit itu sebenarnya ladang misi kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi karena regulasi pemerintah memang ada batasan-batasan yang sekarang harus kita sesuaikan. Misalnya kalau dulu rumah sakit dikelola oleh gereja, sekarang harus dikelola oleh sebuah yayasan. Maka bala selamatan harus mendirikan sebuah yayasan untuk mengelola rumah sakit. Tapi walaupun demikian saudara-saudaraku peluang misi tetap ada. Peluang misi tetap ada. Dan rumah sakit bala selamatan itu terbuka bagi siapapun, bagi gereja manapun yang ingin melayani. Terutama pasien-pasien yang membutuhkan. Tidak hanya kita tahu bahwa kesehatan seorang pasien itu tidak hanya ditentukan oleh obat semata-mata, oleh dokter, tapi bagaimana mereka merasa tenang dan nyaman ketika mendapat perawatan. Itu adalah obat yang paling mujarab. Jadi dengan mengunjungi mereka, menegur mereka, menyapa mereka, memberi penguatan kepada mereka, maka mereka akan cepat sembuh. Mereka akan cepat sembuh. Jadi ini merupakan sebuah ladang misi. Kami melayani, kami punya enam rumah sakit yang juga tersebar di beberapa kota besar di Indonesia ini. Tapi walaupun demikian, kami punya banyak klinik yang berada di daerah-daerah terpencil, saudara-saudara. Jadi klinik ini terutama yang berada di daerah Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Itu semuanya klinik-klinik itu ada di daerah-daerah terpencil, yang masih harus jalan kaki, berjam-jam, berhari-hari, atau kalau di Kalimantan Timur harus naik ke Tinting, ke Hulu Mahakam sana. Jadi masih, klinik-klinik ini masih juga tetap melayani sampai sekarang. Dokter-dokter barangkali tidak mau ke sana, tenaga yang ada dimanfaatkan. Kata orang tidak ada batangnya itu apa, akar pun jadilah, tidak ada pohon akarnya pun jadilah, yang penting itu. Yang penting kesehatan masyarakat tetap terlayani di daerah-daerah terpencil itu. Di samping klinik ada juga pusat-pusat kesehatan masyarakat yang biasanya dilakukan secara waktu-waktu yang tertentu, saudara-saudara. Nah, di samping tadi, semua itu tadi yang saya sebutkan tadi, panti merupakan juga ladang misi, rumah sakit juga merupakan ladang misi, sekolah. Sekolah atau pendidikan juga merupakan ladang misi kita yang paling besar. Oke, lima menit Pak. Jadi ini merupakan juga ladang misi kita. Kami punya sekolah, saudara-saudara, seperti teman dari Indonesia Cerdas yang membantu kami, itu semua sekolah, hanya satu dua sekolah yang ada di kota besar, semuanya ada di daerah pegunungan. Seperti yang disampaikan tadi oleh saudara Pak Pendeta Mani dari GBI Batam tadi. Pak Irwan, oh iya sekali lagi Pak Irwan, saya selalu lupa Pak. Jadi, saudara-saudara, kesulitan kami di sana adalah begini saudara, dulu sebelum lahirnya apa yang disebut dengan, apa itu, impress-impress begitu ya. Itu sekolah-sekolah termasuk sekolah-sekolah yang eksis, bahkan banyak pejabat-pejabat di Sulawesi Tengah dulu lahir dari sekolah-sekolah ini. Tetapi sejak adanya impress, maka sekolah itu menjadi turun. Karena sudah bantuan sudah tidak pernah masuk lagi dari pemerintah. Pemerintah sudah fokus kepada sekolahnya. Sayangnya, saudaraku, sekolah-sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah ini, lah gurunya tidak ada yang mau naik ke atas. Satu bulan, satu kali syukur dia naik ke atas, itu pun hanya mau tanda tangan doang. Supaya pada waktu turun, dia dapat gajinya turun. Yang celakanya lagi, saudara, gaji yang mereka terima dari negara, mereka menggaji orang lain untuk mengajar. Orang yang disuruh itu bukan orang yang berkoponten untuk mengajar. Ini tantangan yang terjadi di sekolah-sekolah kita di sana. Apakah ini pembodohan langsung atau tidak langsung, saya juga tidak tahu lah ya. Mau bilang apa, inilah keadaan. Ini fakta yang kami alami sekarang ini di tempat pelayanan kami. Jadi saudara-saudara, bagaimana mengatasi persoalan ini? Kita nyeserahkan kepada Tuhan. Syukur sampai sekarang, walaupun dalam situasi yang sulit ini, mungkin kami hanya punya dalam satu sekolah, satu guru. Jadi kalau Indonesia cerdas bisa kirimkan kembali gurunya ke sana, itu sangat membantu. Walaupun memang sasaran mereka tadinya adalah ke sini, ke Papua. Pada waktu gempa terjadi Pak, siapa namanya itu, saya lupa dia tanya. Bukan, satu lagi Pak, yang dari Jakarta. Dia tanya apakah perlu guru enggak di sini? Kalau gurunya Bapak belum dikirim ke Papua, kirim dulu kemari, bantu kami di sini. Jadi kami bersyukur bisa bekerja sama dengan baik. Jadi demikian saudara-saudara pengalaman-pengalaman walaupun tidak sempurna yang saya sampaikan. Barangkali saudara sudah mendapat gambaran tentang pelayanan yang kami lakukan di Bahasa Selamatan. Pak Lipius, teman saya ini Pak Maulipohan ingin menyampaikan sesuatu. Saya kira Pak Lipius bisa datang ke depan Pak. Ada titipan dari pemimpin kami supaya kami... Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan atas nama pimpinan Gerija Balak Selamatan Indonesia. Komisioner Yusak Tampai Sarjana Teologi mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang tertinggi kepada Bapak dan tim. Ibu tentunya juga sudah mendukung dengan baik sehingga kita ada di gedung yang luar biasa ini. Tidak ada yang bisa disampaikan oleh beliau. Beliau hanya menyampaikan apresiasi ini dan juga sertifikat khusus atau buklet yang akan diperhatikan Bapak. Tanda kerjasama mulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.